Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi sebagian besar orang, bawang putih merupakan salah satu bumbu dapur untuk ditambarkan ke dalam masakan Selain meningkatkan aroma, bawang putih juga dapat menambahkan cita rasa yang khas pada masakan Namun manfaat bawang putih rupanya tidak hanya untuk meningkatkan aroma dan cita rasa Tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan Bawang putih yang memiliki nama ilmiah Allium Satifum ini memiliki dampak yang positif bagi kesehatan Berikut adalah manfaat bawang putih bagi kesehatan yang sayang untuk dilewatkan Yang pertama, mengobati kutil dan mata ikan Kutil merupakan penjolan di kulit yang disebabkan oleh infeksi virus Human Papilloma Virus Kutil dapat Anda kenali dari adanya penjolan kecil, keras dan kasar di permukaan kulit Biasanya kutil yang muncul di kulit berwarna agak putih, merah muda atau kecoklatan Mata ikan adalah penebalan pada kulit yang disebabkan oleh kesehatan atau tekanan di arah kulit Yang sama secara berulang kali Penebalan ini akan terasa sakit ketika ditekan atau saat menggunakan sepatu Penebalan dan penjolan pada mata ikan memiliki inti yang dipelilingi bagian yang melebal Jika mengalami iritasi, mata ikan bisa berwarna merah dan terasa panas Untuk mengatasi kutil dan mata ikan, seseorang harus mengoleskan ekstrak bawang putih yang larut dalam lemak selama 10-20 hari Kutil dan mata ikan dapat hilang disebabkan oleh aktivitas antivirus yang terkandung dalam bawang putih Aktivitas antitumor, aktivitas imunomodulator, dan aktivitas bibrinolitik Yang kedua, menangkal pila Ingin menjaga hidung tersebut akibat pila? Kamu bisa memasukkan bawang putih ke dalam masakan untuk menangkal pila Salah satu manfaat bawang putih adalah meningkatkan sistem imun dalam tubuh Sebuah riset menunjukkan bahwa Kandungan elisin pada bawang putih mampu mengurangi peluang terkena pila Dan membuat orang yang terjangkit pila lebih cepat sembuh Yang ketiga, meningkatkan stamina Bawang putih juga mampu meningkatkan stamina Meskipun demikian, penelitian mengenai efek bawang putih terhadap performa fisik masih lebih banyak dilakukan pada tikus Studi menunjukkan bahwa Orang yang menderita penyakit jantung Memiliki stamina yang lebih baik setelah diberikan minyak bawang putih sebanyak 2 kali sehari selama 6 minggu Namun, penelitian-penelitian mengenai bawang putih dan peningkatan stamina masih berkontradiksi Dan memerlukan riset lebih lanjur Yang keempat, antibiotik alami Kandungan dialil sulfai dalam bawang putih ditemukan dapat melawan bakteri Campylobacter Penyebab gangguan pencernaan Dan bahkan 100 kali lipat lebih efektif daripada antibiotik umum yang sering digunakan Manfaat bawang putih yang dapat melawan bakteri tertentu membuatnya berpotensi untuk menjadi alternatif antibiotik alami Yang kelima, mengurangi resiko kanker paru Orang yang mengkonsumsi bawang putih mentah setidaknya 2 kali seminggu Memiliki resiko terkena kanker paru yang lebih rendah sebesar 44% Meskipun demikian, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan manfaat bawang putih dalam mencegah kanker paru Yang keenam, meringankan keracunan timah Selain kandungan dialil sulfai, kandungan sulfur dalam bawang putih diakini mampu melindungi organ tubuh dari kerusakan akibat keracunan logam berat Seperti timah Bawang putih ditemukan dapat mengurangi gander timah dalam darah sebesar 19% pada karyawan yang bekerja di pabrik Yang memproduksi baterai untuk mobil Bawang putih juga dapat meringankan kejala keracunan, seperti sakit kepala Bahkan pemberian bawang putih sebanyak 3 kali sehari lebih ampuh daripada obat di penesilamin Yang ketujuh, mengurangi kolesterol Manfaat bawang putih yang lainnya adalah mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL Pemberian suplemen bawang putih ditemukan Mampu mengurangi kadar kolesterol LDL sebanyak 10-15% Yang kedelapan, menurunkan hipertensi Bagi penderitaan hipertensi Manfaat bawang putih dalam menurunkan tekanan darah sudah cukup umum diketahui Suatu penelitian menemukan bahwa Pemberian 600-1500 mg ekstrak bawang putih Memberikan efek yang senara dalam menurunkan tekanan darah seperti obat Atenol Selama dalam jangka waktu 24 jam Bila tuyan bawang putih mentah Maka kamu bisa mengkonsumsi bawang putih mentah sebanyak 4 siung perharinya Untuk menurunkan tekanan darah Yang kesembilan, melindungi jantung Bandungan DLL3 sulfide dalam minyak bawang putih dapat membantu melindungi jantung setelah serangan jantung Dan selesai bedah jantung Serta dapat digunakan sebagai penanganan untuk gagal jantung Penelitian yang dilakukan pada tikus Menunjukkan bahwa terdapat penurunan kerusakan jantung sebanyak 61% Setelah ZDL survive diberikan pada tikus yang terkena serangan jantung Yang kesepuluh, meningkatkan kesehatan tulang Pada tikus betina Pengerobosan tulang dapat ditanggulangi dengan pemberian bawang putih Untuk meningkatkan kadar estrogen Oleh karenanya, bawang putih berpotensi tidak hanya meningkatkan kadar estrogen Tetapi juga dapat mencegah pengerobosan tulang pada wanita Akan tetapi Masih perlu diperlukan riset lebih lanjut mengenai manfaat bawang putih terhadap tulang Yang kesebelas Mencegah Demensia dan Alzheimer Bawang putih mengandung antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas Serta menurunkan risiko terkena demensia dan Alzheimer Manfaat bawang putih dalam mencegah demensia dan Alzheimer Dikarenakan kemampuannya dalam mencegah penurunan kognitif dengan melindungi sel syaraf Namun, serupa dengan manfaat bawang putih terhadap kesehatan tulang Riset mengenai manfaat bawang putih untuk mencegah demensia dan Alzheimer Masih perlu studi lebih lanjut Yang kedua belas Mengenai risiko bangka prostat Bawang putih juga disebut dapat mengurangi peluang mengenai kanker prostat Namun, penelitian tambahan masih dibutuhkan Untuk melihat manfaat bawang putih terhadap penurunan dosa kanker prostat Demikianlah, sedikit uraian tentang manfaat bawang putih untuk kesehatan Untuk masih banyak lagi manfaat dan Anda bisa mengkonsumusinya Baik dalam kondisi betah ataupun sudah dimasak Selamat mencoba Dan jangan lupa untuk subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!